Hai guys, selamat datang di channel youtube gue Hari ini Videographer Apa? Videographer gue udah milihin Random video youtube Gue gak tau ini tentang apa, bisa horror, lucu Atau action, atau apa-apa Langsung aja kita tonton bareng-bareng Video satu ini Tangan orang, tangan orang, tangan orang, tangan orang, empat Nanti tangannya tangan-tangan dijahit sama dia Jahit sama dia, bawahnya dipotong Betul-betul kayak Mr. Krab, biar kalian tau Hai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Oke, jadi di video kali ini aku akan ngajak kalian Untuk kembali menceritakan sebuah cerita horror Tentang rumah hantu Madame Lalori Dimana rumah hantu ini berada di New Orleans, Amerika, ya sama kayak Di Indonesia, yang kayak gini kan juga diduitin kan Jadi itu memang ada ghost tour Di Amerika sana, dan memang rumah Madame Lalori ini paling banyak diminati Paling sering dikunjungi Gak cuma dengan wisatawan, tapi warga-warga setempat Sering mengunjungi rumah ini Nah jadi rumah ini sudah ada sejak Berabad-abad tahun yang lalu wak Tepatnya di tahun 1700an Dimana sang pemilik rumah ini bernama Madame Lalori Rumah ini sebenernya gak berhantu awalnya wak Tapi gegara Madame inilah jadi berhantu Kenapa bisa berhantu? Pasti ada cerita tragis yang menyeramkan gitu kan Jadi apa aja kisahnya wak? Check it out! Kurang keras Check it out! Hah! Tuh! Nah jadi Madame Lalori ini awalnya Belum bernama Lalori wak Dia lahir dengan nama Mary Delphine McCarthy Pada tanggal 19 Maret 1787 Dari orang tua yang bernama Louis Chevalier Bertamelli de McCarty Dan Mary Jane Lerable Dia ini anak kedua dari dua bersaudara Abangnya ini bernama Louis Bertamelli Nah klon keluarga si Delphine ini Atau Lalori ini kita panggilnya Delphine dulu ya wak Berasal dari Irlandia dan merupakan keluarga yang sangat terpandang disana wak Jadi anggota keluarganya itu termasuk bangsawan lah Mereka itu pengusaha, pejabat-pejabat pemerintahan Terus penguasa real estate, perwirabiliter Pokoknya yang high class gitu Sosialita cenah Dan memang keluarganya itu yang gak ada bermasalah gitu wak Harmonis, berkecukupan lah pasti ya kan Nah di usianya yang ke-16 tahun Tepatnya pada tanggal 11 Juni 1800 Nikahlah si Delphine ini dengan laki-laki yang bernama Don Raymond de Lopez Ye Angulo Yang merupakan seorang perwira tinggi Spanyol wak Dan sekitar 4 tahun kemudian ikutlah si Delphine ini malakinya kan Pindah dia ke Spanyol Dulu kan belum ada pesawat kan wak Jadi memang dari tempatnya si Delphine ini Mau ke Spanyol itu tuh memakan waktu yang cukup lama Pas pula waktu berangkat itu Delphine hamil Di tengah perjalanan melahirkanlah si Delphine ini kan Anak pertama mereka nih Cewek dia kasih nama Panjang kali eh Dan mereka menyuluki putri mereka dengan nama Borkita Nah tidak lama mereka tinggal di Spanyol nih betiga Tiba-tiba suaminya itu meninggal wak Meninggalnya tapi gak wajar misterius Tiba-tiba meninggal aja gitu Dah kan menjandaslah dia disana Akhirnya dia bawa putrinya balik lagi lah dia ke New Orleans Nah gak kuatlah dia menjanda nikah dia yang kedua kalinya Dengan laki-laki yang bernama Jane Bel... Bel... Blanky Dengan Jane Blanky yang merupakan seorang bisnismen gitu wak Tapi selain itu dia bengkir iya Pedagang iya Pengacara iya Sampai lagi selator pun iya si Jane ini Dah menikahlah mereka di bulan Juni juga Di tahun 1808 Dah nikah nih akhirnya si Jane ini Membelikan rumah untuk si Delphine Di 409 Royal Street Langgeng nih wak harmonis sampe lah Akhirnya si Delphine ini melahirin 4 orang anak Tapi kebagian mereka itu tidak bertahan lama Dimana 8 tahun kemudian Di tahun 1816 Meninggal lagi si Jane ini wak suami keduanya nih Meninggalnya juga sama Misterius Tiba-tiba Enggak kuat lagi dia menjanda Akhirnya dia nikah lagi Di tahun 1825 Di pernikahan ketiga Dan terakhirnya Dengan seorang dokter yang bernama Leonard Louis Nicholas Lalori wak Nah dari nama terakhir suami ketiga inilah Akhirnya dia diduluki Madame Lalori Gitu wak Pertemuan mereka ini sebenarnya dimulai Pada saat salah satu anaknya si Lalori ini Si eh si Delphine ini sakit Sakit keras nih wak Minta bantuan dokter-dokter di New Orleans Gak ada yang bisa sembuhin kan wak Sampai akhirnya direkomendasilah Si Nicholas Lalori ini Yang merupakan dokter dari Perancis Datanglah kan dia ke New Orleans di Jepret Terpikat si Delphine ini wak Padahal umur dia sama Nicholas ini Lebih tua dia lagi 20 tahun ha Nah dah lah kan Akhirnya udah jatuh cinta lah ini si Lalori sama si dokter sama Nicholas Sambil ngerawat anaknya itu kan Akhirnya sembuh lah ini anaknya Nah tapi ada kebimbangan dari keluarganya si Nicholas ini di Perancis wak Mereka tuh udah kayak ada bad feeling gitu lah Tentang si Delphine ini Akhirnya memang nyuruh si Nicholas ini supaya pulang nih ke Perancis Tapi sayangnya Hamilah si Delphine ini wak Gegara bang Nicholas ini Ya gimana lagi harus dinikahinya kan Akhirnya nikah lah mereka itu di tahun 1825 Nah dah lah kan Udah bareng nih Akhirnya nih nah baru kita sebut dia Madame Lalori ya wak Terus si Lalori ini kan dia masih tinggal di rumah mantan suaminya tuh Yang di 409 kan dia pindahlah Dia belilah rumah di rumah ini Di 1140 Royal Street ini wak Menggah banget kan rumahnya disitu Waktu itu mereka pindah di 1831 tuh Nah tapi selama menjalin hubungan berumah tangga sama si Nicholas nih Mereka tuh sering ribut wak Kayak gak bahagia gitu hubungan mereka Tiap hari hampir tiap hari tuh ribut Sampai tetangga tuh sering denger mereka ribut gitu wak Sampai akhirnya mungkin gak tahan abang Nicholas ini Ditinggal si Lalori ini sama anak-anak mereka Minggal lah ini kan si Nicholas Nah diduga karena kehilangan suaminya ini Dia tuh memang kayaknya jatuh cinta kali sama si Nicholas ini wak Dia tuh udah mulai depresi tuh Dikabarkan gegara inilah dia tuh mulai gila gitu wak Bucin Madame Lalori Nah sejak itu udah mulai nih ada desas-desus yang menyebutkan Kalau ya dia kan orang kaya kan wak banyak lah Apa pembantu rumah tangganya kan PRT-PRTnya tuh pembokat-pembokatnya Jongos-jongosnya ya Diduga tuh sering disiksa sama dia Udah ada tuh yang nyebar di kalangan wilayahnya lah gitu Cuman kan ya karena dia sosialita wak Ya memang dia tuh juga gak keliatan yang kayak sosialita yang sombong ketus gitu Enggak dia tuh ramah aja gitu loh Jadi akhirnya desas-desus itu memang sempet terdengar Tapi terdam sendiri Karena si Lalori ini dan keluarganya itu kan juga Karena orang keong ya wak ya Jadi sering mensupport Kayak ya ini untuk pembangunan ini Pembangunan ini dibantu-bantu lah sama mereka Akhirnya hilang lah itu Desas-desus soal dia yang suka nyiksa si jongos-jongosnya ini gitu kan Sampai akhirnya desas-desus itu merebak kembali ketika Pada suatu hari Lalori ini suruh lah pelayanan datang ke kamarnya buat nyisiran rambut dia Jah sini kau kata dia kayak gitu Iya nyah gitu sisirkan rambut aku kata dia kan Dah disisirnya sama pelayannya set 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 gitu kan Kan rambut kita ini kan gak terus-terusan bisa mulus disisirkan wak Pasti ada rambut yang kusut sedikit gitu ha Gak sengaja waktu nyisir kayak ketarek nih rambutnya si Lalori kan Sama si pelayannya ini waktu lagi nyisir Bukan kayak ke jambak gini juga enggak Dikit aja tek kayak gitu aja tuh ha Ya biasa kan kita nyisir kayak gitu tuh wak Tanpa diduga marah si madem ini wak Marahnya tuh kayak kesetanan tuh wak Dikejarnya kan pelayannya wak kok kurang ajar wak Gitu kan Takutlah si Ijah ini lari kan si Ijahnya teret Waktu lari Ijah ini larilah ke arah balkon Naasnya tepleset pelayan ini jatuh dia wak Mati Ya kan wak akhirnya setelah meninggal si pelayan itu Polisi datang diperiksalah rumah sama si madem ini juga Nah tapi kalian kan ingat kan Si madem ini kan berasal dari keluarga yang lumayan cukup punya power gitu ha Gak dipenjara dia dipulangkan Aman Dia cuma diharuskan untuk membayar denda aja wak Denda paling seberapanya kan untuk dia Seujung kukunya Nah dah lah kan selesailah itu Cash close Dah lah kan baru bulan-bulan kemudian Orang udah agak melupakan nih soal si pelayan tadi yang meninggal itu Ya mereka menganggap itu cuma kecelakaan aja gitu Nah dahnya karena kan sosialita gitu kan wak Biasalah suka ada dinner Pesta gitu di rumahnya kan Akhirnya si lalori ini ngundang lah ini kerabat-kerabat dia Kawan-kawan dia pergi ke rumahnya untuk pesta makan-makan gitu di rumahnya Dahnya di tengah hiruk pikuk pesta itu tiba-tiba muncul api besar nih wak dari dapurnya Nah dapur dia itu berada agak terpisah dari tempat mereka parti tuh Lumayan agak jauh lah gitu Sampai akhirnya tau kebakaran kan pasti apinya udah menjalar kali kan Kebakaran lah rumah itu wak Bubar orang semuanya minta cari pertolongan Akhirnya petugas pemadam kebakaran datang nih ke rumahnya Serp madamin api kan Padam lah udah api-api itu kan Udahnya salah satu petugas nih masuk nih ke salah satu ruangan di rumahnya si lalori nih Kayak untuk ngecek aja kan Ternyata petugas itu justru menemukan beberapa pelayan yang sedang terikat wak Gak cuma satu beberapa-berapanya aku gak tau lah yang penting beberapa lebih dari satu ya kan Dahnya kan nengok banyak ya petugas cari lagi lah nih jangan-jangan ada yang lain nih ya kan Dicarinya lah itu menyusuri ruangan Nah tetau ketemu lah ada satu ruangan yang di kunci nih Gak bisa masuk gitu kan Kayak ada ruangan rahasia lah gitu Akhirnya mereka berusaha untuk bisa masuk ruangan itu dengan cara mendobrak lah pintu itu Dan barulah pintu itu kebuka wak Belum apa-apa udah kecium lah bau yang bau kali nyengat gitu loh baunya Busuk bau-busuk wak Tau gak apa yang ditemukan petugas itu wak Mereka menemukan beberapa pelayan yang sudah tewas dengan jumlah lusinan Dengan kondisi tubuh yang udah gak jelas lagi bentuknya wak Nih ya contoh saking gak jelasnya tuh kayak gimana ya wak ya Aduh aku nyebutin ya mohon maaf ya kalo ada yang agak enak Aku sebutin aja lah biar seru ya wak Astagfirullahaladzim kok seru ya Nggak 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 Betapa tragisnya buka aja gak siyum Betapa tragisnya nih Aku mau ketawa wak Oke ini Nih ya saking tragisnya nih wak ya udah dapat kan oke Saking tragisnya nih ya Ada salah satu pelayannya itu yang Sebutin lah sebut lah ya Kelaminnya dipotong Dah Terus Ininya dibuka Eh bukan ininya apa Perutnya dibuka Ususnya dikeluarinya wak Terus Kan susah panjang tuh Dikelilingnya kayak gesper Di belakang tubuhnya tuh wak Terus Aku yang enak Dan ada lagi nih Yang tangan-tangan orang tuh dipotong-potongnya wak Dipotong-potong-potong Dikumpulinnya Terus dijahitnya ke badan pelayan yang lain Jadi kayak kepiting Kebayangkan kalian Tangan aku Tangan aku Coy Tangan orang Tangan orang Tangan orang Tangan orang Empat Nanti tangan-tangan dijahit sama dia Bawahnya dipotong sama dia Betul-betul kayak mister krep biar kalian tau Dan ada Mayan-mayan pelayan ini Digelantung-gelantungkannya kayak Kayak gantungin andu wak Ada yang sampe nggak bisa dikenali lagi Kenapa? Karena wajahnya dikuliti Muka rata Ilang sudah wajahnya Dikuliti sama si madam Nah terus ada ya wak ya Pelayan itu Yang jarinya diiris-iris Diiris-iris Sampai bentuknya kayak ulat bulu Sampai bentuknya kayak ulat bulu Bayang nggak sih kalian Terotak dia nih memang Udah lah Sangat-sangat-sangat Aku aja ngebayanginnya Kayak mau muntah loh Maaf ya wak Ya memang saking mengerikan kayak gitu tuh Udah Kayak gitulah Kurang lebih Jadi setelah banyak penemuan tubuh-tubuh Yang sudah tidak bisa dibentuk lagi nih wak Diduga si madam lalur ini melakukan eksperimen yang gila Nah tapi dari lusinan pelayan yang ditemukan disana Nggak mati semua wak Masih ada yang selamat ini Karena mereka dipenjarakan di Kalian tau? Di kandang anjing wak Kandang anjing kan kecil kan? Tapi masih bisa hidup dia Masuknya ke dalam situ Tapi nggak bisa keluar Dia kayak merontawe Tolong tolong aku Tolong aku Kata cewek itu wak Waktu dikeluarin wak Kalian pernah nonton Homelon 3 nggak? Nengok yang cewek yang masuk ke dalam lift Dia kan jadi kaku kan? Dia pun jadi kaku Selain jadi kaku Dia itu waktu dimasukin Itu dimasukin paksa tuh lho Nek piecara nih kok tuh bisa masuk gitu ke dalam situ Akhirnya patah-patah lah badan kakak ini Sampai udah Udah kayak gitu Akhirnya pun tewas juga Karena dehidrasi dan lain sebagainya lah gitu Dah akhirnya setelah penemuan mayat-mayat yang sangat kasian ini Akhirnya tergoncang lah New Orleans kan wak Orang tuh nggak habis pikir Ini rumah Rumah madam laluri Satu-satunya orang dewasa yang tinggal di rumah itu adalah si madam Anak-anaknya masih kecil kan? Suaminya pergi Dan nggak tau juga nih apakah si Nicholas ini tau atau tidak nih kelakuan si istrinya Akhirnya emosi warga marah semua ya kan? Dikepung lah itu rumahnya si madam Tapi sayangnya Madam laluri tidak ditemukan alias dia berhasil melarikan diri wak Dicari-dicari kemana-mana nggak ketemu si madam ini Nggak ada orang yang tau dimana keberadaan madam laluri Setelah ditemukannya mayat-mayat itu Satu orang pun tidak ada yang melihat dia Seru juga ya Tapi banyak lah si pang siur soal hilangnya si madam ini Ada beberapa versi juga Katanya dia ini melarikan diri ke Alabama Terus ke Paris Nah tapi kan karena memang dia ini berasal dari keluarga yang punya power di sana Ada juga orang yang kasih tau ini Kayak ada kerja sama dia dengan pejabat pemerintahan Supaya bisa membebaskan dia Membiarkan dia untuk pergi dari New Orleans itu Tapi wak ada juga si pang siur yang ngomong kayak gini nih Nicholas itu kan dokter Terus nikahlah sama si Lalori Pastikan seorang dokter punya pengetahuan soal anatomi tubuh ya kan Nah Nicholas ini jangan-jangan gila wak Halu juga dokter-dokter halu Akhirnya ngajaklah si Lalori ini buat bereksperimen Nah itulah karena kan lusinan Jarak dari Nicholas pergi dengan penemuan mayat itu cuma berjarak 2 tahunan gitu kan wak Kalo gak salah Jadi kalo udah sampe berlusin-lusin ada mayat di sana Sepertinya sudah dilaksanakan dari lama tuh Nah kan mereka sering ribut nih wak Katanya nih ya Sebenarnya yang mengakibatkan mereka ribut itu ya gara-gara Nicholas yang tidak bisa menahan hasrat untuk bereksperimen Nah karena si Lalori ini udah cinta mati sama si Nicholas diikutinnya lah teka lakinya Iya lah wak nanti aku ambil lagi pelayan nanti ya eksperimen lah kau Kayak gitu Sampai akhirnya mereka tau ini udah saking kebanyakan nih ha Gak mungkin bisa kita sembunyikan lagi Bok-bok ini pasti akan tercium pada waktunya Akhirnya mereka ber-acting lah wak Pura-pura lah ini Nicholas kabur Pergi dia minggat dari rumah Tapi mereka udah bikin perjanjian Gini ayang ya nanti aku pergi Nanti kau juga susulin aku nih ke Paris Anak-anak tuh biarin aja pasti dia ngurusin Nah tapi sebelum si Lalori ini kabur Udah ketahuan duluan wak Diduga si Nicholas dan si Lalori ini bareng-bareng nih ke Paris Tuh masuk akal sih Masuk akal Masuk akal Tapi yang jelas sampe saat ini gak ada yang tau kemana si Mak Bukan Madame Denny Monster Aku rasa Jadi gak ada yang tau dimana si monster ini lagi sembunyi Tapi gak mungkin lah dia masih sembunyi Sekarang udah mati orang udah lama kok Akhirnya kan rumah itu setelah kebakaran Direnovasi lah kan sama keluarganya Ternyata sama siapanya gak tau aku Pokoknya direnovasi nih diperbaiki Anak-anaknya dia ini Akhirnya juga diasuh sama keluarga-keluarga dia nih Gak tau dia diantara belakangnya apa Akhirnya dia tinggal lah di rumah itu Tiba-tiba si bapak ini ditemukan Tewas di rumah itu Dan tewasnya bukan misterius serangan jantung kayak gitu Enggak Pertama dipikir ini kerampokan nih Jangan-jangan ya kan Waktu dicek Gak ada barang bapak ini yang hilang wak Tidak berantakan Rumah dalam keadaan terkunci Tidak ada pembobolan secara paksa Tidak ada barang-barang berharga yang hilang Sampai akhirnya teman si bapak ini memberikan keterangan kepada polisi bahwa Kawannya bapak ini Sempat mengeluh soal rumah itu Dan bernian untuk pindah dari rumah itu wak Karena bapak ini pernah Mendapat bisikan iblis Dan juga pernah melihat sosok seperti iblis Di rumah itu yang tidak akan membiarkannya beristirahat Sampai akhirnya dia menemui ajalnya Dia pernah diteror oleh iblis di rumah itu wak Nah ada si pangsir yang mengatakan bahwa iblis itulah yang merasuki madam Lalori Sehingga tega menyiksa para pelayannya itu Udah lah kan akhirnya setelah meninggal bapak itu Gak ada lagi lah yang pasti mau nyewa rumah itu Tapi rumah itu masih dijaga nih sama keluarganya Masih dirawat gitu wak Gak dibiarin aja gitu kan Sampai akhirnya di abad ke-19 Rumah itu karena lumayan gede Dijadikan sekolah wak Untuk cewek-cewek aja tapi Udahnya ada salah satu siswi Yang tiba-tiba datang ke gurunya Nangis histeris wak Dengan lengan baju yang digulungnya tuh Dan melihatkan lengannya yang tercakar Tergores sampai memar-memar wak Nah panik lah gurunya kan Siapa yang bikin kayak gini katanya Si kakak ini Si cewek ini Mengatakan bahwa Dia didatangi seorang perempuan Berwujud seperti madam-madam Meneriakinya dan Mencengkram tangannya Sambil cakar Nah guru-guru ini gak bilang Si cewek ini halu wak Kenapa? Karena cewek-cewek ini masih muda Mereka tuh udah Di tahun 19an gitu Udah jauh lah dari Kejadiannya si bandam lalori ini Dan bisa itu tuh Memang tidak disonding nih Ke anak-anak siswa itu Supaya gak takut ya kan Tapi kok iya bisa tahu Si cewek ini Kalau memang ada sosok Seperti madam yang mencakar Tangannya dia Udah kan wak Selain itu juga pernah Katanya Nicholas Cage Ini aktor Hollywood Pernah nyewa rumah itu Untuk ya kayak dia Kayak me time-nya dia lah gitu Untuk mempersiapkan diri Untuk filmnya gitu Akhirnya sama Dia juga diganggu Sama penghuni Yang ada di rumah itu Yang diduga Bekas-bekas pelayan yang tewas Di sana itu Menghentui rumah itu gitu Nah jadi gitu wak Ceritanya tentang rumah horor Si madam lalori ini Yang sampai saat ini pun Tetap menjadi Destirasi horor Paling diminati oleh Para penggemar wisata horor Se-antero dunia Kalau kalian mungkin Ada rezeki ke New Orleans Boleh kali ke sana Aku udah pernah ke sana Aku tengok dari Google Street Mayan ya kan Karena aku tuh gitu wak Lebih tertarik Dengan hal-hal Yang ada footage-nya gitu loh Bodoh amat Geli dari Google Street Udah seneng wak Kayak dulu tuh Waktu lagi nge-hitsnya rumah Yang ada di Tia Dika Aku nengok dari atas aja Udah seneng kali wak Karena gak bisa masuk akses ke dalam kan Udah mulai ngaco sini jadi kan Oke wak Jadi gimana menurut kalian Soal rumah ini Apakah memang benar Si madam lalori ini Tiba-tiba menjadi gila Setelah jadi bucinnya si Nicholas Atau memang kebiasaannya si madam ini Sudah tertanam sejak dulu Atau memang Jangan-jangan betul Kalo Nicholas mantan suaminya ini Suami ketiganya ini Memang sudah bersekongkol Dengan si lalori Untuk melarikan diri Akibat eksperimen gila mereka wak Komen di bawah Please Oke wak Jadi sekian dulu videonya Terimakasih yang sudah menonton Kalo kalian suka video ini Klik like-nya Jangan lupa komen di bawah Untuk ide-ide dan saran-saran Untuk video selanjutnya Jangan lupa nyalain notifikasinya Supaya kalian tahu Kalo aku upload video baru Nah ya jadi menurut gue Cerita tadi tentang Madame LaLaurie Itu seru banget Karena emang gue tuh suka banget sih Jujur-jujurnya Gue suka banget Dengerin cerita-cerita mistis Atau cerita pembunuhan Dan yang horor-horor gitu Menurut gue tuh kayak Apalagi orang-orang Indonesia Kalian pasti juga Suka banget gue dengerin cerita horor Dan yang kali ini Unik banget sih Dia tuh ngingetin gue Sama cerita yang Madame Siapa namanya Battery Yang Elizabeth Battery Cuman ini Ya versi Yang setelahnya ya Kayaknya ya Dan unik sih Dan yang gue bingung Kenapa bisa gak ketemu Anjir Dia kemana Ya kan But anyway Thank you for watching Bye-bye Bye-bye Mau Tchau